yang terhormat pada ini selaku dosen mata kuliah pemasaran digital perkenalkan saya Veronica saya Albrel saya Sharon saya Selian pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek terkait strategi kampanye media sosial khususnya di bidang fashion brand yang kami pilih adalah This is April yang didirikan pada 2012 This is April sendiri memiliki target pasar wanita dengan rentang usia sekitar 20 sampai 45 tahun This is April sendiri memiliki 49 store yang tersebar di wilayah Indonesia selain itu This is April ini juga merupakan produk brand fashion lokal next kenapa kami memilih fashion? karena bidang fashion ini merupakan salah satu hal penting yang tidak akan dilepaskan dari kegiatan keseharian fashion juga menjadi sarana untuk menyampaikan identitas seorang sehingga orang tersebut merasa lebih percaya diri next brand fashion yang kami pilih tadi adalah This is April dimana brand ini memiliki konten yang interaktif dan juga menarik selain itu karena brand lokal fashion ini merupakan brand dari Indonesia nah konten This is April sendiri memiliki tone warna yang senada dan elegan meskipun target dari This is April tadi wanita dengan rentang usia sekitar 20 sampai 45 tahun tapi mereka juga menyediakan fashion yang cocok untuk semua kalangan mulai dari anak remaja anak yang suka ngampus dan orang yang sudah bekerja nah untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Aurel oke jenis-jenis konten konten-konten yang kami lakukan selama periode satu bulan ini akan kami bagikan melalui platform Instagram dan kami akan memanfaatkan tiga fitur yang berbeda yaitu Instagram Story, Feeds, dan Rails next oke yang pertama adalah Instagram Story untuk IG Story ini kami lebih mengutamakan untuk melakukan daily konten karena untuk meningkatkan interaksi kami dengan terdiri pasar kami contoh konten yang akan kami lakukan ini adalah konten repost testimony dari konsumen games, konten yang bersifat informatif misalnya yaitu pengumuman adanya sel yang akan berlangsung seperti sebelah-sebelah ataupun adanya sel yang akan diberikan oleh This is April ada juga konten dengan karakter yang mendidik misalnya outfit inspo keperpustakaan atau kuliah next yang kedua adalah Instagram Feeds Instagram Feeds ini kami manfaatkan untuk menampilkan brand image dari This is April sehingga konten yang akan kami berikan ini memang lebih bersifat formal daripada IG Stories dan IG Reels seperti menampilkan koleksi produk, kampanye, review, atau testimoni dari konsumen review atau testimoni dari konsumen ini berbeda dengan IG Stories dimana kalau IG Stories itu konten yang dibuat itu memang dari konsumen yang konsumennya langsung dan kami itu tinggal repost doang dari Instagram mereka sedangkan untuk IG Feeds ini kami memang mendesain dan mencocokkan dengan brand image yang ingin kami berikan selain itu contoh konten dari Instagram Feeds ini ada foto-foto store dan lain-lain next yang ketiga adalah Instagram Reels jika audiens dari IG Stories atau IG Feeds ini memang terdiri dari orang-orang yang sudah memfollow atau sudah memiliki interes dengan This is April sedangkan IG Reels itu capupannya lebih luas dimana orang yang nggak tahu atau tidak memfollow This is April ini bisa ikut melihat konten-konten yang kami berikan oleh karena itu untuk IG Reels ini kami lebih memfokuskan membuat konten yang menarik dan memang relate dengan pasar target kami selain itu pemilihan audio yang kami pilih itu memang menyesuaikan trend-trend yang ada contohnya a day in my life campus edition atau four days of college office outfit blend outfit pick with This is April dan masih banyak lagi next selanjutnya adalah kampanye yang kami rencanakan nah kampanye ini adalah kampanye yang bergerak di perlindungan lingkungan yaitu dengan tema drop and save drop and save ini adalah program dimana This is April ini bergerak untuk merecycle baju-baju lama dari pelanggan jadi tujuannya ini untuk meningkatkan awareness dari masyarakat yaitu terutama pelanggan This is April untuk mengurangi limbah dengan membawa pakaian yang tidak diinginkan dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun ke toko This is April yang nantinya pakaian-pakaian yang mereka kumpulkan itu akan diolah oleh partner bisnis kami yaitu narasinergi yang juga merupakan bisnis yang merupakan yang bergerak di bidang waste management jadi pakaian itu akan diolah dengan tangan yang tepat nah sebagai reward kepada pelanggan yang membawa baju mereka maka akan diberikan voucher This is April sebesar 50K program ini kami rencanakan untuk trialnya itu satu bulan di bulan November dan untuk keberlangsungannya mungkin akan didiskusikan dan dipertimbangkan lagi oleh This is April nantinya next oke seperti yang Anda bisa lihat di sini kami telah menyusun timeline schedule konten This is April untuk November mendatang konten tersebut ada bermacam-macam seperti yang telah dijelaskan tadi ada story, reels, dan juga feeds kami menentukan untuk mengepost story setiap hari dan untuk reels atau feeds kami akan mengepost secara bergantian setiap harinya dan setiap hari kami akan merepost story from customer yang kami harapkan akan meningkatkan interaksi kami dengan customer jam yang kami pilih untuk post setiap hari adalah jam 11 pagi untuk story jam 12 siang untuk repost customer kami juga menambahkan beberapa story tambahan di jam setengah satu siang namun tidak setiap hari dan untuk jam 1 dan jam 5 sore untuk post feeds yang telah kami buat kami memilih jam-jam tersebut karena berdasarkan penelitian yang telah kami telusuri banyak orang menggunakan Instagram mereka pada jam-jam tersebut sehingga audiens yang kami peroleh akan lebih banyak dibandingkan jam-jam lainnya selanjutnya adalah key performance indicator atau PPI nah yang pertama itu diukur dari jumlah akun yang melihat Instagram story yaitu di angka 5 targetnya itu di angka lebih dari 15 ribu viewers lalu yang kedua jumlah akun yang melihat Instagram Reels yaitu di angka lebih dari 30 ribu viewers seperti yang menjelaskan Aurel tadi kalau Reels ini bisa menjangkau viewers yang lebih banyak dibandingkan konten yang lainnya lalu yang ketiga adalah jumlah account reach yaitu account yang melihat konten-konten di jumlah akun yang melihat konten-konten di bisnis April yaitu dengan target 80% dan yang keempat adalah jumlah account impression account impression ini adalah jumlah berapa kali konten di bisnis April itu ditayangkan atau diplay oleh user jadi kalau yang tadi jumlah akunnya kalau yang ini jumlah berapa kali konten ini dilihat yaitu dengan target 150% dan yang selanjutnya adalah jumlah account engage yaitu aksi atau experience atau interaksi dari viewers dari audiens kepada konten bisnis April seperti likes, comment, save, share, atau replies yaitu di target 3-5% dan yang terakhir adalah total followers baru setelah kampanye yaitu dalam periode 1 bulan dengan angka 500-1000 followers sekian presentasi dari kompok kami terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati